Oke karena tadi baru aja habis maintain jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas event yang bagus kali ini kalau kita baca dari pemberitahuannya disini itu ada yang pertama instant dungeon reset support gue enggak tahu ini apaan biasanya kan kalau ada dungeon-dungeon itu dibilangnya free reset tapi disini dibilangnya cuma instant dungeon reset support doang dan dibilangnya diskon ntar kita lihat yang kedua itu ada stamp pending machine nah ini yang bakalan gue bahas event bagus menurut gue yang event lain-lainnya sih itu ya buat yang premium doang yang mau keluar duit Oke langsung aja kita pergi ke pending mesin yang pastinya ada di kanan atas disini di pending mesin kali ini tuh kita harus ngumpulin yang namanya stem magic pigment ini seperti biasa ini itu drop dari monster Oke langsung aja kita tukerin ke pending mesinnya nah disini itu ada tiga yang yang pertama itu untuk 10 stem magic pigment kita bisa tukerin jadi stem B 3 biji 10 pigment kita tukar jadi barbeque 15 biji 10 pigment kita tukar jadi seed extraction liquid 15 biji seed extraction ini kalau enggak salah buat mana barbeque ya seperti biasa buat nomba HP nah yang bagus di sini itu adalah equipment stem B nah disini kita harus farming habis-habisan yang namanya pigment ini kita harus tukerin ampe mampus ke stem B jadi langsung aja kita tukerin nah ini dia equipment stem B yang tadi kita bisa tukerin dapatnya cuma 3 biji karena gue cuma punya 10 pigment keterangannya disini ini stem B bisa kita register buat item level 20 sampai level 29 di koleksi nah buat gunainya langsung aja kita buka koleksi lalu kita pilih di al ini mau armor weapon atau apa tinggal pilih aja Oh jangan lupa buat kita ini nyentang include stem yang dibawah itu di tengah warna hijau lalu langsung kita cari disini senjata yang pokoknya level 20-an sampai level 29 nah kayak contohnya bone armor ini level 20 kalau kita harus masukin ini bone armor plus 4 ke koleksi kan lumayan juga kita keluar buat bone armor nya 20k kita upgrade lumayan juga buat armor bi nah bagusnya event ini ada stambi kita pakai aja stambi 11 biji buat equipment ini ngegantiinnya karena disini gue cuma punya tiga jadi nggak cukup jadi kalian harus punya 11 tembi buat ngegantiin equipment itu pokoknya ini bisa digunain buat level 20 sampai level 29 contohnya aja kayak black school ini kalau kita beli pakai gold ini lumayan harganya dan disini ditukerin buat pakai stambi cuma 12 tembi jadinya ya nggak buang-buang gold pokoknya farming aja Hai intinya jangan sia-siain event kali ini buat ngedapetin sebanyak-banyaknya stem di buat kita ngisi koleksi kalau koleksi kita udah terisi itu lumayan buat satu misinya itu kita bisa dapat bab tambahan HP 1,5 sama mana 0,5 dan itu permanen jadi untung contoh kayak blood flower step ini kalau kita beli lumayan 300k an kalau kita ganti pakai stmbi cuma 11 jadi kita untung nah buat event selanjutnya ini gue bakalan ngebahas yang dungeon dulu apakah itu diskon atau kayak kemarin yang gratis reset jadi disini langsung aja gue masuk di dungeon yang level 20 nah karena gue ngetes doang dan nggak bakalan bisa menang langsung jadi gue langsung keluar aja nah disini kita lihat nah disini statusnya sudah tregen gue bakalan pencet tregen nah ternyata disini itu memang gratis reset sekali lagi kayak event kemarin sama aja sih kayak dungeon kemarin cuma kemarin itu dibilangnya free reset disini diskon entah apa bisa berkali-kali atau enggak gue nggak tahu juga untuk eventnya ini sampai tanggal 20 September jadi bisa dibilang 2 minggu jadi dua kali kamis kita bisa nge spam instant dungeon nya lumayan nah jadi itu doang buat event yang dungeon itu sama aja kayak kemarin jadi free reset satu kali jadi semangat aja buat yang akunnya tinggi buat nge spam instant dungeon dan buat yang ini steam gue ingatin sekali lagi ini tuh buat kita ngisi koleksi buat ngegantiin ekipmen yang level 20 sampai level 29 Hai jadi maksimalin farming buat ngedapatin stemby lalu isi koleksi sebanyak-banyaknya soalnya kalau kita beli ekipmennya buat kita taruh ke koleksi itu kita lumayan rugi buat yang pelayar yang player yang mikir-mikir ya soalnya ini ekipmen kan ada yang harganya mahal kalau kita masukin ke sini itu dia bakalan hilang ekipmennya kalau kita gantiin pakai stemby ya kita pokoknya farming aja sekuat-kuatnya pokoknya level 20 sampai level 29 kayak yang mahal-mahal di item level 28 29 itu kalau kita beli waduh rugi coy rugi gold kalau kita pakai stemby itu murah dan buat senjata itu agak lumayan ya 22 stemby kita perlu berapa start pigment itu pokoknya satu start pigment 20 dapatnya stemby 6 biji ya pokoknya hitung-hitung ajalah semangat aja farmingnya soalnya ada event kemarin event stemby ini gue nggak ngerjain karena gue nggak tahu gunanya pas event udah kelar gue baru tahu dan rugi gue dan untuk item yang level 30-an keatas ini pakai stem A kalau nggak salah stem A itu kita beli doang pakai platinum jadi maksimalin aja yang level 20 sampai level 29 yang kayak item-item kampret yang mahal ini lebih utamanya sih senjata soalnya senjata itu paling mahal dan pakai stemby nya juga 22 biji mungkin sampai disini doang event kali ini pokoknya maksimalin aja farming dapatin stemby